Pembangunan IKN saat ini terus dikebut. Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimulyono, menyatakan istana dan kantor presiden akan selesai pada bulan Juli ini. Infrastruktur lain yang siap digunakan pada bulan Juli diantaranya kantor Kemenko, rumah menteri, dan 12 tower untuk hunian ASN. Basuki menegaskan pada 15 Juli ini, fasilitas air minum juga ditargetkan sudah akan masuk ke IKN. Insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai, furnace. Sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI yang akan digelar di IKN pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.